Tim Elang Satres Narkoba Polresta Bukit Tinggi mengerbet rumah terduga bandar narkoba di Jalan Bypass Pulai, Kejamatan Mandiangi. Pelaku yang kaget dengan kedatangan polisi cuma bisa pasrah dan tidak berkutik saat diserga petugas. Tidak jauh dari tersangka di dekat pintu masuk di ruang tamu, polisi menemukan kantong kresek berisi dua paket besar ganja kering siap edar. Kepada polisi, tersangka mengaku rekannya yang pergi sebelum polisi datang membawa tiga paket ganja lainnya. Polisi yang curiga masih ada barang bukti lainnya kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah. Benar saja, di dalam kamar mertua tersangka ditemukan dua paket besar berisi ganja yang disimpan dalam kantong kresek di bawah kasus. Polisi juga menemukan resi pengiriman paket tujuan Pulau Jawa yang dicurigai paket narkoba. Tersangka awalnya mengelak, namun saat didesak, pemuda 21 tahun itu mengaku paket ganja diambil di penyambungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Barang haram tersebut kemudian dikirim dengan paket kepada pembeli di Bekasi, Jawa Barat dengan modus mengirim paket berisi sepatu. Polisi kemudian bergerak cepat dan saat dilajak paket telah sampai di kota Padang dan nyaris diterbangkan ke Jakarta. Petugas kemudian meminta jasa pengiriman untuk menjemput paket tersebut. Saat ini polisi masih melacak keberadaan rekan tersangka yang buron dengan membawa tiga paket ganja. Sementara tersangka terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barang, Wahyu Sikumbang, Aiyus melaporkan. Petugas kepolisian satres narkoba Polresta Kendari menggerbek seorang pengedar sabu jaringan lapas di kediamannya di BTN Bando, Kelurahan Anawai, kejambatan Wawa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat digerbek, pelaku sedang asik tertidur di dalam kamarnya. Saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil mengamankan 11 paket sabu dengan berat 318 gram yang disimpan dalam sebuah tas kecil. Petugas juga mengamankan timbangan digital dan alat hisap sabu. Berdasarkan keterangan pelaku, barang haram tersebut didapat dari seorang napi yang tengah menjalani hukuman di lapas kendari. Pelaku beserta barang bukti kemudian digelandang ke bako Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Perhasil mematakan peredaran narkotika jenis sabu dan mengamankan salah satu terduga melakukan peredaran di BTN Mambo, Kecematan Wawa, Kelurahan Anawai. Sebanyak 318 gram. Selanjutnya barang bukti dan TSK dibawa ke satres narkoba Polresta Kendari. Saat ini petugas kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait salah seorang napi yang menjadi pemasok barang haram tersebut. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tabeng, AINUS melaporkan. Halo, selamat pagi Pemirsa. Kembali lagi di Buletin AINUS pagi hari ini. Kita akan membawakan informasi apa saja, Tesar? Ya, banyak ya seperti biasa. Nah, salah satunya dari banyak informasi yang akan kita bawakan adalah membahas tentang Erlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Kualkar. Ada juga pembiasaan informasi tentang kuliner dan mancanegara. Sama saya, Tesar Aditya. Dan saya, Prisika Papila. Inilah Buletin AINUS pagi selengkapnya. Pemirsa 1 unit sepeda motor Matic Ludes terbakar usai mengisi bensin di SPBU Jalan Letjen Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, petugas yang panik mencoba untuk memadamkan api. Namun, isi apar yang habis membuat api dengan cepat malap motor hingga menyisakan rangka kendaraan. Dalam video amatir, warga beserta petugas SPBU dibuat panik saat 1 unit sepeda motor terbakar hebat di dekat dispenser pengisian bensin SPBU Jalan Letjen Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas terlihat mencoba memadamkan api menggunakan air, lantaran isi alat pemadam api ringan atau apar yang berada di SPBU habis digunakan. Akibatnya, api dengan cepat membakar seluruh bagian motor hingga menyisakan rangka. Peristiwa bermula saat pemilik motor bernama Mubarak bersabarkannya Sas Mita usai mengisi bahan bakar menghidupkan motornya. Saat hendak naik ke atas motor berboncengang, Sas Mita melihat asap keluar dari dalam sadal motor. Kedua korban yang panik kemudian membuang motornya dan meminta tolong kepada petugas SPBU. Api baru bisa dipadamkan setelah sekitar 5 menit disirap. Terus? Pas sudah mengisi kita dorong nih keluar terus disetan kaki naik nih kita mau pergi terus pulang ke asap bisa turun nih berasap nih turun terus yang pertamanya suruh dorong keluar dorong keluar biar tidak ada disini Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun korban mengalami kerugian sebesar 30 juta rupiah lantaran kedaraannya Ludes terbakar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan Yoyus Fin, Ainyus Laporte Pemirsa satu tiang listrik patah di Jalan Nasional Penghubung Aceh Sumut tepatnya di Desa Silatong kejamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil Ya, tiang listrik yang patah itu menimpa mobil tertangki yang sedang terparkir. Satu tiang listrik patah dan menimpa satu unit truk tangki yang sedang parkir di tepi Jalan Nasional tepatnya di Desa Silatong kejamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Patahnya tiang listrik yang menimpa truk tangki itu disebabkan meluapnya debet air sungai Cinendang di sekitaran wilayah tersebut sehingga menyebabkan dua tiang listrik lain biring dan kabel listrik menjuntai di sungai. Kayu yang terseret arus sungai kemudian mengenai kabel listrik hingga satu tiang listrik patah dan menimpa mobil tangki tersebut. Pas kebetulan ada lewat kayu dibawaknya lah kabel listrik itu kemudian tumbang lah kabel apa itu tiang tiga pohon satu pohon ini mengenai satu tiang ini mengenai apa mobil tangki ini. Selain membuat arus lalu lintas terganggu tiang listrik yang menimpa mobil truk tangki tersebut juga menyebabkan alilan listrik juga ikut padang. Dari Aceh Singkil Aceh Suparman Munte Ayu Sulapurga Ya selanjutnya Pesapores Muara Enim bersama dengan Posek Semendo berhasil mengamankan tiga orang dari empat pelaku perampokan. Dalam aksinya pelaku menggunakan senjata api melukai kepala korban yang merupakan seorang warga negara asing dan menggasak uang korban senilai 200 juta rupiah. Tim Raja Wali dari Satreskrip Polres Muara Enim bersama unit Reskrip Polsek Semendo berhasil menangkap tiga orang pelaku perampokan. Tiga orang dari empat pelaku ini merupakan tersangka perampokan uang sebesar 200 juta rupiah yang merupakan uang gaji untuk karyawan perusahaan konstruksi. Salah satu pelaku sempat memukul kepala korban yang merupakan seorang WNA dengan menggunakan gagang senjata api lalu merampas tas korban yang berisi paspor KTP dan uang tunai sebesar 200 juta rupiah dan langsung melarikan diri. Menurut keterangan polisi dalam aksi perampokan tersebut melebatkan orang dalam yakni sopir perusahaan yang menampingi untuk mengambil uang gaji karyawan di salah satu bang. Itu mereka memang sudah merencanakan sebelumnya sehingga si sopir mobil yang membawa para korban ini diarahkan untuk melalui jalan yang memang cenderung sepi dan pada saat di titik tertentu dihadang pada saat berhenti lalu melakukan aksi perampokan tersebut. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti uang sejumlah 160 juta rupiah satu unit senjata api dan empat butir amunisi dan barang bukti lainnya. Atas aksi kejahatan yang dilakukan ketiga pelaku dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman sembilan tahun penjara dan undang-undang darurat pasal satu ayat satu tahun 1951 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kini petugas masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya. Dari Muara Enin Sumatera Selatan Edwinsa Satria Ayu Sulaporken. Pemirsa banyaknya jajanan anak di sekolah yang berbahaya membuat pemerintah ikut berupaya mengatur persoalan tersebut. Hal itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mengatur dan juga membina pedagang makanan di sekitar sekolah dan tempat kerja untuk menekan resiko penyakit. Presiden Jokowi Dodo Presiden Jokowi Dodo mendekat peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dalam turunan PP dari Undang-Undang Kesehatan juga disebutkan pemerintah daerah wajib mengatur dan membina pedagang makanan dan minuman yang berjualan di sekitaran sekolah serta tempat kerja. Menanggapi hal tersebut pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sri Wahyuni mengatakan informasi lebelitas pembatasan batas maksimum kandungan gula diperlukan supaya masyarakat dapat mengawasi dan mengandukan. Namun yang penting adalah adanya peraturan pelaksanaan dari PP tersebut jadi supaya masyarakat bisa mengawasi dan juga bisa menyampaikan pengaduan kemana gitu loh jadi itu yang sangat penting pertama apalagi ini dijelaskan dalam PP tersebut adalah pembatasan batas maksimum kandungan dari gigil tersebut pasti itu juga terkait dengan informasi pada label nah siapa yang bisa mengawasi itu institusi yang terkait siapa gitu mungkin yaitu Badan POM itu bisa melakukan hal tersebut karena dia yang memberi izin untuk beredarnya barang-barang tersebut diharapkan diharapkan melalui PP 28 tahun 2004 batas maksimal kandungan gula garam dan lemak dalam pangan olahan dapat diikuti oleh pelaku usaha dengan melabeli kandungan dalam setiap kemasan produknya Dari Jakarta Widya Bayu Jati Surya Lisantoso Ainyos Melaporken Mesa karakter Kiko dan Lola kembali hadir meramaikan event Forever Mom and Baby Expo 2024 di AIS PSD Tangerang Pantan Berbagai aktivitas seru seperti meet and greet kemudian mewarnai dan menyusun puzzle dapat pengunjung melakukan debut MNC Animation Wood MNC Animation kembali meramaikan gelaran Forever Mom and Baby Expo Phonebacks 2024 yang digelar di Hall 3 AIS PSD Tangerang Di sini pengunjung terutama anak-anak dapat bertemu langsung dengan karakter Kiko dan Lola serta mengikuti berbagai aktivitas seru seperti mewarnai menyusun puzzle dan bermain untuk mendapatkan merchandise Kiko Tidak hanya itu MNC Animation juga memperkenalkan game terbaru Kiko Survivor dan film terbaru MNC Animation yang berjudul Zana Weisberg of Volcano Air Pada acara Phonebacks kali ini Games Plus akan menghadirkan game terbaru Kiko yaitu Kiko Survivor game lokal yang tidak hanya menghibur tapi juga mudah diakses dan dimainkan oleh berbagai kompak usia Ini pasti lebih menarik karena brand yang berpartisipasi juga lebih banyak dan lebih bagus-bagus dan aktivitinya pun juga lebih banyak dan lebih menarik dan kita juga masih bekerjasama dengan MNC Animation untuk membuat suasana lebih menarik karena adanya Meet and Read dengan Kiko ya pastinya Forever Mom and Baby Expo 2024 berlangsung dari tanggal 7 sampai 11 Agustus 2024 dari pukul 10 hingga 9 malam dari Tangerang Naura Safika dan di Bernadi Ayus melaporkan Pemirsa Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menetapkan tanggal 8 Agustus sebagai Hari Game Indonesia Hari Game Indonesia ini menjadi motivasi dan semangat anak bangsa dalam menciptakan game-game berkualitas dunia Penetapan Hari Game Indonesia ditandai dengan main bersama atau mabar game karya anak bangsa lo kapala antara perwakilan dari pemerintahan melawan para pegiat game tanah air Peluncuran Hari Game Indonesia atau Hargai 2024 menjadi sebuah bentuk krealisasi percepatan pengembangan industri game nasional Industri game adalah salah satu sektor industri kreatif yang memiliki potensi ekonomi yang besar sekaligus memiliki pangsa pasar yang besar di Indonesia dan global pasar game global akan terus tumbuh secara signifikan ini merupakan salah satu milestone atau puncak kecil di perjalanan nanti perpres tadi dimana kita diminta untuk mengembangkan memperkuat ekosistem industri game nasional jadi harapannya tadi sudah ada delapan game lokal yang di game nasional yang dipromosikan dibantu promosi di berbagai platform e-commerce dalam momen ini sebanyak delapan game nasional mendapat dukungan kemen parekrap untuk dipromosikan dari Jakarta Fakir Satrio Ainews melaporkan Misa Presiden Joko mulai hari ini kembali berkantor di Ibu Kota IKN Kalimantan Timur jangan kemana-mana pemirsa Buletin Ainews pagi kembali sesaat lagi Irlangga Irlangga Harta Harto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar Irlangga resmi mengundurkan diri sejak 10 Agustus 2024 dengan alasan fokus sebagai Menko Perekonomian untuk memastikan stabilitas masa transisi pemerintahan Ketua Umum Partai Golkar Irlangga Harta Harto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar pada Minggu Siang Irlangga penambahkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum Golkar sudah terhitung sejak Sabtu Malang 10 Agustus 2024 lalu Saya Irlangga Harta Harto setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024 Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan pengunduran diri Irlangga sebelumnya disampaikan terlebih dahulu secara internal dalam penjelasannya Irlangga mengaku ingin fokus sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia guna menjaga stabilitas pemerintah di masa transisi menuju ke pemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto Ahmad Doli menegaskan tidak ada keretakan di tubuh Partai Golkar Doli juga membantah adanya desakan dari pihak eksternal terkait keputusan mundurnya Irlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar Dasar pertimbangan Pak Irlangga mundur jadi Ketua Umum di Pak Ketua itu adalah pertama untuk tetap menjaga soliditas Partai Golkar keutuhan Partai Golkar di dalam menghadapi agenda ke depan termasuk menghadapi agenda menjalankan masa transisi pemerintahan sampai pemerintahan yang baru sebagai Partai Besar Partai Golkar memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Prabowo Gibran Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024 sementara terkait sosok pengganti Irlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar baru akan dibahas dalam Munas Golkar yang rencananya digelar pada selasa 13 Agustus mendatang dari Jakarta Tim Liputan AINews melaporkan Sementara itu Biasa menanggapi keputusan Irlangga mundur dari Ketum Partai Golkar para petinggi Partai Golkar langsung mengadakan rapat dan menyampaikan sikap terhadap keputusan Irlangga Para petinggi Partai Golkar menilai keputusan tersebut dibuat atas kesadaran sendiri oleh Irlangga dan tanpa ada paksaan dari manapun Berikut pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Mutia Hafid Yang pertama DPP menghargai keputusan Ketum Irlangga Hartarto untuk mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar sebagai hak pribadi beliau keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan DPP mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Umum Golkar Bapak Irlangga Hartarto kenaikan suara pilek pilpres Partai Golkar 2024 yang memenangkan Partai Golkar sebagai partai dengan urutan kedua terbesar suara serta kemenangan pasangan Presiden terpilih Prabowo dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran ini merupakan kerja seluruh stakeholder Partai Golkar dari pusat hingga daerah dibawah kepemimpinan Pak AHA sebagai Ketua Umum Partai Golkar saat ini secara de facto Pak Irlangga masih Ketua Umum meskipun secara de jure memang sudah ada surat PL surat untuk pengunduran diri beliau terkait dinamika Pilkada 2024 khususnya Pilgub Jakarta Presiden PKS Ahmad Syaiku mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto sesuai hasil musyawarah Madi Syuro PKS memutuskan untuk memanjutkan komunikasi dengan partai politik dalam koalisi Indonesia Maju terkait dengan pemilihan Gubernur Jakarta PKS mengumumkan hasil musyawarah Majelis Surau ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta pada hari Sabtu lalu dari musyawarah Majelis Surau diputuskan PKS akan terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada 2024 sementara untuk Pilkada Jakarta PKS akan berkomunikasi dengan partai di dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM soal pengusungan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Presiden PKS Ahmad Saiku mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang merupakan Presiden RI terpilih hasil Pilpres 2024 Bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024 mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai tokoh-tokoh keumatan tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik PKS membuka opsi bergabung ke Koalisi Indonesia Maju untuk Pilgup Jakarta setelah sempat melontarkan duet Anies Baswedan Sahibul Iman akan tetapi tidak kunjung mendapat dukungan dari partai lain Dari Jakarta Sarejah Jenski Pandu Priyo Ainews melaporkan Ya biasa lima kepala daerah meraih penghargaan tokoh yang menginspirasi kategori perorangan pada perhelatan pemimpin daerah Awards 2024 Penghargaan bergensi ini merupakan apresiasi bagi tokoh-tokoh yang inspiratif dan inovatif yang telah berkontribusi atas perkembangan di wilayahnya Ketua MPR RI Bambang Susatio memberikan langsung penghargaan kepada para tokoh yang menginspirasi kategori perorangan dalam pemimpin daerah Awards 2024 di Jakarta Concert Hall Ainews Tower Penghargaan ini diberikan kepada lima tokoh daerah yang menginspirasi dengan program-programnya Jangan Jangan pernah lelah Jalan 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 Termasuk kalau nanti sudah nyaran lagi juga tidak berhasil Tapi saya berdoa kepada Tuhan Yang Maesah dengan kemampuan saudara yang luar biasa ini saudara akan kembali memimpin daerah saudara-saudara Tentunya ini merupakan satu kebanggaan bagi kita semua bagi bangsa Indonesia bahwa di tengah suasana apapun yang kita hadapi tapi muncul pemimpin daerah yang bikin kontribusi dalam pembangunan daerah Terdapat delapan kategori dalam pemimpin daerah Awards 2024 di mana 27 penghargaan diberikan kepada para pemimpin daerah termasuk TNI dan Polri Tim Liputan AI News melaporkan Pemirsa Presiden Joko Widodo memulai hari ini kembali berkantor di Ibu Kota IKN Kalimantan Timur Ya siang harinya Presiden jaduakan menggelar rapat kabinet untuk yang pertama kalinya di IKN Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di helipet kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Kabupaten Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur Kedatangan Kepala Negara ini disambut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga PLT Kepala Otorita IKN masuk ke Hadi Mulyono Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Istana Negara menggunakan mobil sesampainya di IKN Presiden Jokowi Wapres Ma'ruf Amin bersama sejumlah menterinya menggelar makan malam dengan latar belakang Istana Negara dan Istana Garuda Sejumlah menteri yang hadir diantaranya Menhan Prabowo Menko Perekonomian Erlangga Menko Maritim Luhut Panjaitan Menkeu Sri Mulyani Menteri PUPR Menko Minfo Budi Ari hingga Menteri ATR BPN AHY dan juga sejumlah menteri lain Pemirsa Sidang Kabinet akan digelar di Ibu Kota Nusantara IKN untuk pertama kalinya pada hari ini Pelaksanaan Sidang Kabinet Perdana di IKN dinilai merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia Sidang Kabinet Perdana yang akan digelar hari ini di IKN Kalimantan Timur semakin terrealisasi Para menteri kabinet telah berkumpul di IKN Pelaksanaan Sidang Kabinet Perdana di IKN merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia Jelang Sidang Kabinet Perdana Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri menggelar makan malam dengan latar belakang Istana Negara dan Istana Garuda Sidang Perdana Kabinet sendiri rencananya digelar pada pukul 9 lewat 30 dan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memastikan persiapan Sidang Kabinet Perdana di IKN telah siap termaksud fasilitas-fasilitasnya Dalam Sidang Kabinet di IKN ini beberapa topik akan dibahas diantaranya evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Maju pada 2024 dan transisi pemerintah Presiden Jokowi Dodo kepada Presiden yang terpilih Prabowo Subianto Ya, biasa jelang Hari Kementerian Indonesia banyak perlombaan seru yang diadakan oleh warga salah satunya adalah lomba ketangkasan bersepeda di atas sungai yang diadakan oleh warga kampung Jogoloyo Surabaya Dalam perlombaan ini peserta yang berhasil melintasi papan dan kembali ke titik start tanpa jatuh ke sungai keluar sebagai pemenang Seru dan menantang Seperti inilah lomba ketangkasan bersepeda di atas sungai yang digelar warga kampung Jogoloyo Surabaya untuk memeriakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 Anak-anak hingga remaja berpacu ketangkasan keseimbangan mengayu sepeda di atas papan kayu dengan lebar 15 cm dengan panjang 30 meter di atas sungai Selain keseimbangan perlombaan ini juga membutuhkan konsentrasi para peserta jika tidak maka peserta akan terjebur ke dalam sungai sebelum menyentuh garis finis Dalam perlombaan ini banyak dari peserta yang terjebur ke dalam sungai sebelum menyentuh garis finis Aksi para peserta ini pun mengundang gelak tawa penonton di sekitaran sungai Enggak Enggak Ini papanyaan kecil tadi Iya kecil Gimana cara menjaga keseimbangannya tadi Ya fokus aja Fokus aja ya Sebelumnya sudah pernah ikut tomba gini gak Gak pernah Ini kali ini Ini tadi nyoba berapa kali tadi Dua kali Dua kali Dua nya berhasil Apa peserta nya tadi Keseimbangannya Keseimbangannya Tadi sempat jatuh ya Iya Seneng gak sih Perlombaan ini sengaja diadakan untuk mengarahkan anak-anak dan remaja kampung pada hal positif mengingat belakangnya ini barat balap liar Perlombaan untuk pemberiakan 17 Agustus di kampung Jogoloyo Surabaya diadakan rutin setiap tahun pada perayaan momen kemerdekaan dengan lomba-lomba ketangkasan yang lebih seru Dari Surabaya Jawa Timur Hari Tambayong Ayu Bismillahirrahmanirrahim Jawa Timur Ya Fizka itu susah Ada protokol susah banget tapi bisa jadi ide mungkin ya di kampung-kampung kita kalau misalnya kita mengadakan lomba itu kalau Fizka suka ikut lomba apa? Balap karung pernah terus tarik tampung pernah terus pas liputan beberapa tahun lalu pernah ikut apa namanya makan kerupuk tapi dikecapin jadi waduh enak ya itu ya ya tapi yang paling terkenal biasanya panjat pinang ujungnya ya nah itu dia karena banyak nih udah bermunculan nih dimana lomba panjat pinang ini masih banyak digemari masyarakat dan identik saat perayaan Hari Padaikan Republik Indonesia 17 Agustus dan jelang perayaan Hari Kemerdekaan penjual pohon pinang juga mulai ramai menerima pesanan dari warga peringatan Hari Kemerdekaan ke 79 Republik Indonesia tinggal menghitung hari dan seperti tradisi perayaan 17 Agustusan masyarakat Indonesia kerap menggelar aneka lomba kastana air salah satunya yang paling sering adalah lomba panjat pinang tak heran mendekati hari H para penjual pohon pinang pun sudah mulai berkunculan salah satunya di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan setiap tahunnya para penjual pohon pinang rutin menjajakan pohon pinang yang sudah siap digunakan sebelum dijual batang pohon pinang ini sudah melewati sejumlah tahapan mulai dari pengamplasan dan diikat dengan kuat agar kokoh saat digunakan di lomba 17-an ini saya akan mencoba mewancari salah satu penjual yang berada di kawasan Manggarai ini halo pak dengan bapak siapa pak bapak dani bapak dani nah ini emang setiap tahunnya rutin pak menjual pohon pinang ini betul pak rutin setiap tahun kita jual pohon pinang ini biasanya para pembeli ini dari mana aja pak banyak kan dari warga kayak instansi juga terus kayak asrama gitu juga pada beli asrama nah ini satu pohon pinang ini dibanderol dengan harga berapa sih pak 900 kita siap diangkat kalau memang mau diantar ya harganya lain lagi gitu pak nah ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih pak penjualan pohon pinang dengan tahun ini seperti apa pak kalau keadaan sekarang sih tahun kemarin lebih cepat gitu penjualannya kalau sekarang agak lambat soalnya kalau tahun kemarin kan 10 hari sebelum 17 Agus itu pernah pesan kalau sekarang kan masih lambat gitu itu aja ini rencananya sampai kapan pak mau menjual pohon pinang ini sampai tanggal 17 kita kasih waktu lagi seminggu takut ada yang mesen belakangan gitu begitu aja pak terima kasih banyak pak atas waktunya pak dani dari Jakarta Irfan Hardiansa Pandu Prio Yudi Richard iNews melaporkan pemirsa mendekati perayaan hari kemerdekaan Indonesia sejumlah pedagang mulai ramai menjual berbagai pernak-pernik 17 Agustusan salah satunya pusat penjualan pernak-pernik 17 Agustusan yaitu adalah pasar jati negara Jakarta Timur dimana berbagai bendera hingga pernak-pernik merah putih lainnya di Jakarta pasar jati negara merupakan salah satu tempat penjualan pernak-pernik merah putih untuk perayakan hari kemerdekaan Indonesia sejumlah pernak-pernik dari berbagai bendera aksesoris gantungan merah putih dan pernak-pernik lainnya dijual dengan harga bervariasi mulai dari 10.000 rupiah hanya saja sejumlah pedagang mengakui antusiasme pembeli tahun ini sedikit menurun dibandingkan dengan tahun lalu namun begitu pernak-pernik 17-an tetap diminati masyarakat jelam perayaan hari kemerdekaan pada 17 nanti penjualan penjualan tahun ini agak menurun dibanding tahun lalu daya belinya mungkin agak berkurang ya mungkin bedalah yang jelas tapi kita sebagai pedagang optimis saja yakin dan percaya laris itu saja iya kita lagi nyari buat kebutuhan hiasan 17-an karena dikit lagi kan emang pengen 17-an ya kayak jadi kita butuh hiasan-hiasan dan akhirnya kita cari di tempat-tempat yang biasa kan emang agak-agak kurang akhirnya ketemu di Jatinegara yang berkata komplit lah untuk nyari hiasan kayak gini tak hanya berburu pernah pernik 17-an para pembeli mengaku memilih pasar Jatinegara untuk mencari kebutuhan hadiah lomba 17 Agustusan karena pasar Jatinegara dinilai lebih mudah dicapai dan banyak pedagang yang memberikan harga biring jika berbelanja dalam jumlah besar dari Jakarta Amrina Rida Tri Julianti Novan Wikusuma Ayus Laporga ya di momen seperti ini emang banyak ya kita nyari pedagang-pedagang merah putih ya apa aja macem-macem tuh kalau pesannya biasanya apa dulu dulu pernah beli bendera kecil taruhnya di depan kamar sama di depan meja kerja oke kalau aku juga biasanya bendera itu harus ada lah ya depan rumah atau depan mobil biasanya ya bendera kecil itu dan juga headband buat lomba 17-an nah oke itu kita tinggalkan dulu kita ke informasi lain kita akan mengajak Anda untuk melihat pesona keindahan air terjun Trap Sewu yang ada di Lumajang Jawa Timur air terjun yang memiliki ketinggian kurang lebih 50 meter ini memiliki keindahan yang eksotis dan dikelilingi tebing batu yang menjulang tinggi jika beruntung pengunjung akan melihat keindahan pelangi yang melingkari air terjun seperti apa keindahannya berikut liputannya untuk Anda suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian diiringi embun air tipis langsung menyapa saat tiba di air terjun Trap Sewu yang berada di Desa Podang Kejamatan Padang Kabupaten Lumajang Jawa Timur dikelilingi tebing batu dan rimbunnya pepohonan hijau membuat air terjun yang memiliki ketinggian 50 meter ini terlihat indah dan mempesona untuk melihat keindahan air terjun Trap Sewu pengunjung harus menuruni tebing dan menapaki seribu anak tangga namun adalah selama perjalanan akan terbayar saat tiba di lokasi dengan indahnya panorama air terjun aliran air yang deras jatuh dari ketinggian menciptakan tirai air yang megah dan penyejukan jika beruntung saat di lokasi pengunjung akan melihat keindahan pelangi yang melingkari air terjun tak hanya itu bermain di aliran sungai dengan air yang sangat cernih juga bisa membuat pengunjung melepas penang pengunjung juga tidak akan kehabisan spot foto karena hampir di setiap sudutnya menyajikan pesona keindahan alam yang mempesona baru pertama kali bagaimana bagus banget estetik banget batu-batunya juga bagus air airnya jernih banget air terjunya bagus suasanya suku airnya jernih untuk berkunjung ke air terjun terat sewu pengunjung cukup membayar 10 ribu rupiah Pemirsa bakso dengan banyak variasinya mungkin menjadi salah satu makanan yang digemari oleh berbagai kalangan misalnya di Bandung ya Friska ini ada salah satu gerai bakso yang menyugurkan konsep dan rasa yang tidak biasa yaitu bakso jando jando ini adalah perpaduan daging yang disebut jando atau lemak susu sapi gerai bakso yang tidak biasa ini terletak di kawasan jalan lodaya kota Bandung Jawa Barat namanya bakso jando Guntur Sari mengusung tagline cita rasa istimewa gerai bakso ini menjadi gerai bakso pertama yang memandukan olahan daging sapi dan jando atau lemak dari susu sapi tak hanya jando atau lemak sapi gerai bakso ini menjadi satu-satunya gerai bakso yang memanjakan konsumennya dengan aneka topik mulai dari jando babat tulang iga ceker dan berbagai jenis topping lainnya sebagai pelengkap hidangan bakso tambahan lain ada juga mie dan bihun lembut dan lezat yang dimasak al dante dengan beragam pilihan bakso mulai dari bakso urat hingga cincang yang semuanya diproduksi sendiri salah satu menu andalan di tempat ini adalah bakso yamin dengan full topping yang dijamin bikin ngiler para pecinta bakso yang berbeda itu disini si netelannya tuh banyak banget pokoknya si topping itu banyak banget terus si kondimennya juga banyak terus minumannya juga waktu tadi aku lihat di menunya murah-murah juga terus enak-enak kenapa namanya jando karena bakso jando itu belum ada di kota Bandung maka kami disini mengadakan bakso jando yang dimana jando itu adalah gaji dari bagian susu sapi harga satu porsi bakso jando bervariasi mulai dari 15 ribu hingga 39 ribu rupiah jadi bagi anda pencita bakso belum lengkap persennya jika belum mencicipi bakso jando yang satu ini dari Bandung Jauh Parang Bli Maulana Fikran Ayus Laporki kita berarti informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini saya Teh Zara dan saya Periska Papilaya pamit undur diri terima kasih atas kebersamaan anda selamat pagi selamat beraktifitas sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati